Intro Rasulullah s.a.w. itu bapak-bapak punya keledai, keledai itu namanya taibu Wala, keledai, ini masih ngomong soal cinta kita, ini ngomong soal cinta Jadi, keledainya Rasulullah s.a.w. itu namanya taibu Ditasmiahi oleh Rasulullah, taibu, keledainya Rasulullah Pian ketawa-tawa, ini keledai-keledainya Rasulullah s.a.w. Kenapa Pian ketawa? Karena cerita cuma soal keledai Itu sudah menunjukkan, apa sih hebatnya cerita keledai Tapi ini keledai-keledainya Rasulullah s.a.w. Kalau sahabat datang, digiringlah oleh taibu ke rumah Rasulullah Kalau sahabat datang, yang membukakan pintu rumah Rasulullah s.a.w. Taibu, keledai Pada waktu Rasulullah s.a.w. wafat Ini keledai ya, bapak-bapak, keledai ini Pada waktu Rasulullah s.a.w. wafat Ini taibu nangis satu malam Sampai besok pagi nangis Sampai malam nangis Sampai besok pagi nangis Dua hari, dua malam Sedih menangis ditinggali oleh Rasulullah Hari yang ketiga, taibu mati Mati kenapa? Karena mati Karena sedih ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkenal salah satu kisahnya itu adalah Zed bin Hisanah Ditawan oleh kaum kafir Quresh di Mekah Ditawari oleh seorang Abu Sufyan Ya Zed, engkau sekarang diikat, ditawan, mau dipancu Gila-gila mau gak Pian, kalau tempat Pian ini digantikan oleh Muhammad Pian pulang, Pian bawa Muhammad, bawa ke sini Mau gak? Lalu Zed bin Hisanah berkata kepada Abu Sufyan Demi Allah Demi Allah Jangan menggantikan tempatku yang endak Yang sedang ditawan dan endak dipancung ini Aku yang sedang ditawan mau dipancung Mendengar Rasulullah yang sedang enak-enak di rumah beliau tertusuk duri pun Aku tidak ingin Ya Rabbi, salli ala Muhammad Ya Rabbi, salli alayhi wa sallim Ya Rabbi, salli ala Muhammad Ya Rabbi, salli alayhi wa sallim Allahumma salli wa sallim Terima kasih telah menonton!